Anda sudah bersumpah di atas Qur'an, sudah bersumpah di depan magam Rasulullah, sudah bersumpah bersama Habib-Bana Habib Rizik Syihab, berbaikat bahkan di Masjid Al-Makmur Tanah Abang, tidak mungkin Anda mundur selangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi beredar di Youtubenya, yaitu Habib Bahar bin Smith, yaitu mengunggah video voice note Babe Haikal, dimana sebelumnya Habib Bahar mengatakan bahwa Babe Haikal pengkhianat. Nah isi voice note ini, yaitu Babe Haikal sampai mengatakan, bersumpah di atas Al-Quran bahwa tidak mengkhianat Habib Rizik dan Habib Bahar. Ya Rabb, Wallahi wabillawattallahi, tidak akan pernah mungkin menjadi pengkhianat dalam perjuangan Habib-Bana Habib Mulia-Mulia, Habib-Bana Habib Muhammad Rizik Syihab, yang mulia Habib-Bana Habib Bahar bin Smith, tidak akan pernah terjadi, walaukah lepas kepala dari badan. Ya Allah, Ya Rabbi Ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa Beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Gorau Sampai mati oposisi Sampai mati siapapun presidennya Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah mendukung Pak, kalau Bapak jadi presiden Detik itu juga langsung saya saksikan Allah yang menyaksikan langsung saya nyatakan saya oposisi Tangan, nggak baik Kenapa nggak baik? Begini Kalau narasi ini berhenti sampai di sini Masyarakat itu akan bilang curang, 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 curang Sebagaimana yang dimainkan oleh Paslon Panik Itu 01 dan 03 Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa Di depannya ada siapa Di sampingnya ada siapa Dan saya tidak ambil pusing Seribu ulama, seribu kiai, seribu ustad, seribu ijiti Masih nggak ambil pusing Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo Dilantik menjadi presiden Sering Anda sampaikan dakwah kepada para pejabat Maupun kepada para siapapun Yang ada diduga atau dicurigai Melecehkan Cucu-cucu Rasulullah SAW Anda sampaikan pada waktu itu Kisah di mana rugayah binti Rasulullah dihinakan Oleh utbah Yang notabennya sebenarnya adalah masih misa Nabi Apa yang terjadi pada utbah Dicabik-cabik oleh binatang Sampai habis semua bagian tubuhnya Tidak tersisa Merupakan ini dakwah Supaya mereka tidak pernah lagi mencela dan menghinakan Cucu-cucu Rasulullah yang mulia Wallahi wabillah wa tallahi Teritanya dulu ada Bani Israel Ada Heikal Yang mengatakan dulu juga begitu Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa Di depannya ada siapa Di sampingnya ada siapa Dan saya tidak ambil pusing Seribu ulama, seribu kiai, seribu ustad, seribu ijiti Masih gak ambil pusing Tugas saya adalah Mengantar Pak Prabowo Dilantik menjadi presiden Kalau teman-teman ini Orang yang cinta kepada bangsa ini Saya mohon hentikan narasi itu Narasikan saja Audit forensik Narasikan saja Hak angket Narasikan saja apapun Jangan membuat masyarakat gaduh Dan di masyarakat gak terlalu gaduh Itu yang membuat Co-23 panik Satu detik aja Seandainya tidak ada narasi Tentang menang satu puteraan Gakkan ada narasi kecurangan kan klaimnya datang dari pihak yang menang bahkan yang belum diaudit dia udah bilang menang, lalu orang lakukan kontra narasi semua menyatakan pengennya sekali putaran nah apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? ini bukan soal baik dan buruk, siapa yang lebih banyak bang? dibuktikan dimana? dibuktikan nanti diperhitungan iya betul, dibuktikan nanti bukan sebelumnya siapa yang klaim kemenangan? hanya maku dari ini yuk deketan itu, gak usah pake mic sebentar, sebentar yang pernah ngomong curang itu Bobi Haikal ini twitternya 2019 dia bilang, menang tidak identik dengan mulia kalah pun tidak identik dengan hina tapi yang curang pasti dijamin celaka iya, memang itu saya bilang sampai sekarang gak berubah sampai sekarang gak berubah saya bilang sejak awal saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden itu yang saya katakan sejak awal ngomong dong dari awal orang-orang yang gak ngaku dia akhir-akhir baru ngaku siapa bilang gak mengaku? enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak ngaku dari awal lho, pake nyendir-nyendir anis begini, begitu lho, memang memang saya tidak pernah peduli di depan Pak Prabowo siapa di belakang siapa di kiri siapa di kanan siapa saya akan menjadikan Pak Prabowo presiden Republik Indonesia pada waktunya itu aja baik, cukup segala ya Rabb Wallahi wabillahi wabillahi tidak akan pernah mungkin menjadi pengkhianat dalam perjuangan Habibana, Habib mulia-mulia Habibana, Habib Muhammad Rizik Sihab yang mulia Habibana Habib Bahar bin Smit tidak akan pernah terjadi walaukah lepas kepala dari badan ya Allah, ya Rabb wa kafabilahi syahidat sering anda sampaikan dakwah kepada para pejabat maupun kepada para siapapun yang ada diduga atau dicurigai melecehkan cucu-cucu Rasulullah SAW anda sampaikan pada waktu itu kisah dimana rugayah binti Rasulullah dihinakan oleh utbah ya yang notabene sebenarnya adalah masih misan Nabi apa yang terjadi pada utbah dicabik-cabik oleh binatang sampai habis semua bagian tubuhnya tak tersisa merupakan ini dakwah supaya mereka tidak pernah lagi mencela dan menghinakan cucu-cucu Rasulullah yang mulia Wallahi wabillah wa tallahi mudah-mudahan Allah satukan kita semua dan tidak bisa lagi difitnah atau dipecah belah demikian mudah-mudahan bisa mendapatkan penjelasan dan keyakinan karena sudah bersumpah di atas Quran dibersumpah di depan magam Rasulullah dibersumpah bersama Habibana Habib Rizik Syihab berbaikat bahkan di Masjid Al-Makmur Tanah Abang tidak mungkin mundur selangkah kecuali daripada siasah untuk berdakwah agar mereka lebih menghormati dan mencintai keturunan Rasulullah S.A.W. demikian ya akhirnya nah kita sudah mendengar ya voice note Babi Haikal katanya tidak akan pernah berkhianat bersumpah atas nama Rasulullah bersumpah di atas Al-Quran dan juga berbaikat di Masjid Magmur Tanah Abang nah juga beredar di sosial media yaitu video Babi Haikal yang mengatakan bahwa Paslon 01 dan Paslon 03 panik atas kemenangan Paslon 02 panik 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 ada yang panik Prabowo menang sekali putaran panik panik ada yang panik Prabowo menang sekali putaran Habi Haikal sendiri tidak mau menarasikan bahwa pemilu ini curang 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 kalau narasi ini berhenti sampai disini masyarakat itu akan bilang curang 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 sebagaimana yang dimainkan oleh Paslon panik ini kan aneh ya mereka boleh berteriak menang 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 dalam satu putaran tetapi Babi Haikal sendiri tidak mau dinarasikan bahwa Paslon 02 melakukan kecurangan kecurangan nah sebenarnya siapa disini yang panik jadi jelas disini sebenarnya yang panik itu Paslon 02 karena Paslon 01 dan 03 sekarang satu suara yaitu menggunakan hak angketnya di DPR untuk membongkar kecurangan pemilu jadi sebenarnya yang panik adalah Paslon 02 kalau orang merasa tidak curang pasti sudah memberi statement silahkan lakukan hak angket di DPR silahkan periksa anggota KPU silahkan periksa ketua KPU jadi memberi ruang bagi Paslon 01 yaitu melakukan penyelidikan terhadap kecurangan Pilpres 2024 ini jadi sebenarnya yang real panik adalah mereka sebenarnya bukan Paslon 01 dan 03 jadi sebenarnya tidak perlu panik jika pingin pemilu ini yaitu bersih yujur dan adil ya bukan malah melarang orang yang menerasikan pemilu curang dan meminta Paslon 01 dan 03 menghormati keputusan KPU jelas-jelas bahwa disitu dugaan kecurangan cukup masif dan sudah banyak dibongkar beberapa ahli IT salah satunya Rosuryo dan juga Ridho Ramadi yang merupakan ketua umum dari Partai Umat seharusnya Paslon 02 ya harus legowo bahwa DPR akan menggunakan hak angketnya membongkar kecurangan pemilu nah kalau kita lihat juga Babe Haikal ini tidak konsisten dengan omongannya sendiri kemarin paling besar suaranya membela kemerdekaan Palestina dan menangis di podcast Ari Untung dan sampai Majelis Ulami Indonesia mengharamkan produk-produk yang berlabel Israel atau yang diproduksi oleh Amerika untuk tidak dikonsumsikan oleh masyarakat dan umat muslim Indonesia tetapi yang kita lihat video Babe Haikal malah mengendos Pizahat Babe Haikal promosikan Pizahat yang mendukung Israel membantai warga Palestina menarik nih Babe Haikal dikenal juga sebagai aktivis Palestina sering menyorakan kebebasan Palestina dan beberapa kali mengumpulkan donasi untuk disumbangkan ke Palestina namun mengejutkan beberapa hari ini Babe Haikal malah mempromosikan Pizahat yang masuk batal perusahaan yang mendukung Israel dengan alasan Pizahat sudah menyumbangkan 1 miliar melalui PMI setelah tercatat mengalami kerugian sebesar 38,95 miliar dan katanya itu efek baru boycott seperti yang ditulis oleh CNBC Elo muncul Babe Haikal mempromosikan Pizahat tujuannya tentu agar pasar Islam yang sebelumnya memboycott bisa kembali membeli Pizahat muncul pertanyaan itu nyumbang atau strategi promosi hanya bertanya katanya Pizahat beberapa kali terlihat menyumbang ke Israel bahkan masuk list boycott yang dikeluarkan oleh MUI jadi masuk Babe Haikal kita disuruh membeli makanan dari Pizahat lalu sebagian uang keuntungannya diberikan untuk Bile Jönis membantai Palestina kayak gitu bukan sih artinya Babe Haikal ini mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati rakyat Palestina dan ini cukup memalukan sekali dari sini kita sudah bisa mengukur apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bahwa Babe Haikal pengkhianat tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan dan sekarang mengatakan bahwa Paslon 01 dan Paslon 03 panik justru mereka lah yang panik meminta supaya untuk menghormati keputusan KPU nanti baik silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda kita akan ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh